Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural Saya hormati dan saya banggakan Akhir-akhir ini sedang banyak sekali Bermunculan berita Yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto Mengeluarkan pernyataan Bahwa dirinya menyesal Pernah dekat Dengan kelompok intoleran Itu disampaikan oleh Kris Natalis Dia mengutip ucapan Prabowo Subianto Dan ini langsung mendapatkan Respon dari banyak pihak Termasuk GNP Ulama PA212 FPI dan sekarang Din Samsuddin Bahkan dia Sampai mengatakan kepada Prabowo Pengkhianat PKS juga merespon Cepat sekali orang itu Melupakan Bahkan ada lagi Pernyataan Din Samsuddin Yang kemudian mengatakan Kelompok Islam Kelompok Islam Lebih menyesal Pilih Prabowo pada Pilpres 2019 Kalau Prabowo Sudah Benar-benar Diseperti ini kan Oleh mereka Kelompok-kelompok itu Maka boleh jadi benar Satu kali lagi Boleh jadi benar Prabowo Salah satu orang Yang Mencitrakan Presiden Jokowi Boleh jadi Tapi ini pun belum final Baru beberapa persen Baru beberapa persen Ya meskipun Di belakangnya Pasti ada kepentingan Prabowo Pasti ada kepentingan Dia belajar Dari pengalaman Pilpres Dua kali Kalah 2014 Dan 2019 Sehingga dia Mengubah Strateginya Ya Mengubah Strateginya Dia jauhi Mereka Dan dia dekati Orang yang Menang Dan merangkul Para pendukung Orang yang Menang Karena jelas Orang yang Menang Didukung oleh Orang yang Pastinya Lebih banyak Daripada orang yang Kalah Dan itu Poinnya Tapi menarik Din Samsudin Mengatakan Kelompok Islam Lebih menisah Pilip Prabowo Pilpes 2019 Ini semakin Menegaskan Bahwa Mereka itu Selalu kemana-mana Ngeklaim Atas nama Islam Kenapa Kalimatnya FVI Menyesal HTI Menyesal GNVF Ulama Menyesal Apalagi Pilih Prabowo Di Pilpres 2019 Kenapa Kalimatnya Kenapa Bahasanya Kelompok Islam Kenapa Tidak tegas Kelompok FPI Kelompok HTI Kelompok GNPF Ulama Segala macam Itu dong Ya Gitu Kita harus Terus Mengkampanyekan Bahwa Klaim Umat Islam Tidak Bisa Diklaim Oleh Satu orang Satu kelompok Yang bahkan Kalau hitung-hitungan Kalkulasi Itu Minoritas Dibanding Organisasi-organisasi Yang lain Misal NU Tidak Ngeklaim Dia Mengatakan Misal-misal Ada orang NU Ini Umat Islam Padahal Maksudnya Jamaah NU Nggak NUP Mengatakan Orang-orang Nadiyin Penduduk NU Begitupun Sama Muhammadiyah Hanya Ada Satu Kelompok Yang Selalu Ngeklaim Kemana-mana Mengatas Namakan Ini umat Islam Ini Kelompok Islam Kenapa Tidak Jujur Aja Dan Unik Memang Ya Itulah Karakter Mereka Misal HTI Ini Ini Pembakaran Bendera Tauhid Padahal Nggak ada Bendera Tauhid Nggak ada Dari Mana Ada Istilah Bendera Tauhid Sejak Kapan Tauhid Punya Bendera Nggak Ada Yang Punya Bendera Adalah Mutlak Organisasi Yang Punya Bendera Adalah Mutlak Negara Kelompok Itu Punya Bendera Tauhid Kok Punya Bendera Sejak Kapan Maka Maka Ini Kemudian Edukasi Yang Mesti Selalu Kita Sampaikan Karena Sampai Detik Ini Mereka Terus Klaimkan Dan Sebarkan Ini Ke Publik Sebagai Upaya Pembodohan Dan Preming Serta Menggayat Orang Agar Masuk Kelompok Mereka Kita Bayangkan Arab Saudi Dari Dulu Sampai Sekarang Benderanya Bertuliskan La Ilaha Muhammad Rasulullah Dia Tidak Mengklaim Bahwa Ini Adalah Arab Saudi Tegas Mengatakan Ini Adalah Bendera Saudi Arabia Irak Dari Dulu Sampai Sekarang Benderanya Bertuliskan Allahu Akbar Irak Tidak Pernah Mengklaim Bahwa Ini Adalah Bendera Takbir Tetapi Irak Tegas Mengatakan Ini Adalah Bendera Republik Irak Jadi Satu Kali lagi Yang Punya Bendera Itu Organisasi Yang Punya Bendera Itu Negara Tidak Mungkin Tauhid Punya Bendera Jadi Hati-hati Ini Di dalam Kemudian Bahasa Bahasa Karena Kita Sering Terkecoh Di dalam Bahasa Ini Kembali Lagi Ketema Mereka Buruknya Mereka Selalu Mengklaim Klaim Seolah Seolah Kemudian Umat Islam Itu Hanya Diwakili Oleh Mereka Seolah Kan Kayak Gitu Citranya Ingin Dicitrakan Kayak Gitu Bayangkan Di mereka Ada Imam Besar Ada General Umat Islam Sejak Kapan Orang Itu Dinobatkan Sebagai Imam Besar Umat Islam Sejak Kapan Orang Itu Dinobatkan Sebagai General Umat Islam Dan Siapa Orang Yang Menobatkan Dia Sebagai Imam Besar Dan Siapa Orang Yang Menobatkan Dia Sebagai General Umat Islam Hanya Kelompoknya Aja Kenapa Tidak Mengatakan Bahwa Ini Adalah Imam Besar Umat FBI Bahwa Ini Adalah General Umat FBI Kenapa Gak Jujur Gitu Loh Ini Penting Kita Sebarkan Informasi Kayak Gini Karena Gak Bisa Klaim Klaiman Terus Kayak Gini Selama Anda Terus Nge Klaim Maka Selama Itu Pula Kita Akan Bersuara Yang Sama Sekali Tidak Merasa Diwakil Oleh Kalian Begitu Loh Ya Panjang Kan Prolognya Kita Baca Beritanya Sedikit Mantan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Pusat Mahmud Din Syamsuddin Mengatakan Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natalis Bahwa Prabowo Subianto Menyesal Dukung Oleh Kelompok Intoleran Sangat Merugikan Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto Pernyataan Demikian Bersifat Tendensius Dan Sinistik Karena Dialamatkan Kepada Berbagai Kelompok Islam Yang Pada Pilpres 2019 Mendukung Prabowo Subianto Bahkan Kemaren Si Yusuf Martak Sekarang Udah Berganti Nama Jadi Sheikh Yusuf Martak Mengatakan Tujuan Grace Natalis Itu Bukan Kepada Kelompok Tetapi Kepada Islam Kan Itu Jadi Ini Gak Bisa Ini Kita Harus Kemudian Teriak Sebagai Orang Yang Ada Di Tubuh Islam Udah Emang Kelompok Tujuannya Bukan Islam Secara Ragama Keseluruhan Bukan Kelompok Kalau Prabowo Subianto Tidak Mengatakan Hal Demikian Kata Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dan Itu Hanya Penapsiran Dari Penapsiran Seperti Dikatakan Oleh Politisi Partai Gerindra Habibur Rahman Dibidia Masa Maka Pernyataan Grace Natalis Bersifat Maniflatif Dan Insinuatif Tapi Kalau Pernyataan Grace Natalis Itu Benar Adanya Bahwa Prabowo Subianto Memang Mengatakan Hal Demikian Maka Itu Merugikan Prabowo Subianto Sendiri Harus Diakui Bahwa Pada Pilpres 2019 Prabowo Mendapat Dukungan Besar Dari Berbagai Kelompok Mati Islam Kalau Tidak Ada Dukungan Itu Maka Perolahan Suaranya Tidak Akan Besar Dan Dia Akan Kalah Besar Justru Sikap Politik Prabowo Subianto Yang Mau Menjadi Pembantu Presiden Yang Pernah Menjadi Rifalnya Pada Pilpres Setelah Mengecewakan Banyak Dari Pemilihnya Berita Bahwa Prabowo Menyesal Dulu Didukung Justru Menambah Penyesalan Para Pendukungnya Yang Memilihnya Dulu Tidak Sedikit Dari Mereka Yang Menilai Prabowo Bukan Seorang Pemimpin Amanah Tetap Pemimpin Yang Buruh Hianat Isla Intinya Sekarang Mereka Sedang Marah-marah Kepada Prabowo Subianto Dan Ini Menurut Saya Satu Fakta Yang Menarik Bahwa Mungkin Benar-benar Prabowo Sudah Berubah Dan Memang Kita Harapkan Orang Yang Ngeklaim Sebagai Meneruskan Kerja-kerja Presiden Program Presiden Mesti Salah Satunya Cirinya Menjauhi Kelompok Mereka Karena Kita Tahu Sama-sama Mereka Selama Kemudian Dipimpin Negara Ini oleh Presiden Republik Indonesia Bagaimana Coba Dan Jelas Mereka Ingin Perubahan Bukan Keberlanjutan Maka Salah satu Ciri Orang itu Didukung Oleh Jokowi Dan Tidak Maka Dia Meng Implementasikan Keberlanjutan Dan Orang yang Tidak Akan Didukung Oleh Presiden Jokowi Meng Implementasikan Perubahan Yaitu Dan Cirinya Didukung Oleh Kelompok Mereka Dan Tidak Didukung Oleh Kelompok Mereka Yes Selas ya Kita berharap Memang Ini Apa Apa Adanya Benar-benar Prabowo Subianto Sudah Berubah Dan Kembali Kepada Jalan Politik Yang Benar Tidak Menggadaikan Ideologinya Demi Kepentingan Politik Semata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Why Tidak P To